Intro Di telantas Polda Metro Jaya mengklaim penerapan kebijakan one-way dan kontraflow pada arus mudik lebaran mampu mengurai kemacetan panjang. Hal itu terjadi dari volume kendaraan mudik tahun 2022 yang meningkat berkali-kali lipat dibanding lebaran tahun 2019. Di lantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo dipancoran mengatakan sebagian masyarakat memang ada yang setuju dan tidak setuju pada kebijakan one-way dan kontraflow untuk mengurai kemacetan di jalan tol. Sebagian orang menganggap kebijakan tersebut membuat jalur-jalur arteri macet. Misalnya saja pada one-way hari pertama memang sempat terjadi kepadatan di jalan arteri Jakarta Timur dan Bekasi Timur. Namun saat sore ketika relaksasi kontraflow, kemacetan berangsur-angsur terurai. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, jalan arteri kembali longgar tidak sepadat pagi dan sore. Selain itu, kata Sambodo, di tahun ini kecelakaan lalu lintas yang dialami pemudik di wilayah Jakarta hanya terjadi satu kecelakaan. Kepada masyarakat, khusus para pemudik, baik pada saat arus mudik maupun arus badi. Namun tentu namanya suatu kebijakan, kaya dengan one-way, kontraflow dan sebagainya, tentu ada hal-hal yang memang harus diprioritaskan. Tentu ada masyarakat juga yang merasa dirugikan karena harus melewati jalur arteri yang kondisinya padat dan sebagainya. Nah, tapi itu adalah tentu ekses dari kebijakan-kebijakan rekesa lalu lintas yang kita lakukan. Nah, apakah pengamanan arus mudik atau arus balik ini berhasil atau tidak? Tentu penilaian itu kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, kami hanya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau terkait dengan waktu tempuh, tentu dengan jumlah volume arus mudik tahun 2022 yang secara rekornya melebihi tahun 2019, tentu kita merasa bahwa rekayasa lalu lintas yang dilakukan cukup baik untuk menghindari terjadinya kemacetan panjang. Kemacetan-kemacetan terjadi bisa segera terurai, termasuk kemacetan pada saat one-way arus balik di hari pertama. Yang kita lakukan memang sempat terjadi kepadatan di arteri, mulai dari Jakarta Timur, Bekasi Kota, dan Bekasi Kabupaten. Tapi begitu sore kemudian one-way itu kita relaksasi dengan pelaksanaan kontraploh, beransur-ansur kemacetan itu bisa terurai, dan bahkan sore jam 4-5 itu arteri sudah mulai longgar, artinya sudah tidak sepadat pagi sampai siang hari. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos. Sampai jumpa di video selanjutnya.